Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel Aci Muhammad Semoga semuanya sehat selalu Semoga semuanya baik-baik saja Pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan Sebuah mata pelajaran baru Pada program keahlian Teknik jaringan komputer dan telekomunikasi Yaitu Dasar-dasar teknik jaringan komputer Dan telekomunikasi Nah, apa sih pelajaran ini? Apa sih isinya Apa sih yang akan dipelajari pada pelajaran ini? Disinilah saya akan sedikit Membahas terkait dengan Spektrum baru Kurikulum baru Yang akan diberlakukan di SMK Khususnya SMK Pusat keunggulan Pada jurusan Kalau sebelumnya adalah teknik komputer dan jaringan Pada SMK pusat keunggulan Itu berubah menjadi Teknik jaringan komputer Dan telekomunikasi Tentu disini ada dua hal yang Yang selalu terkait Yaitu jaringan komputer dan telekomunikasi Seperti kita tahu itu misalnya Jaringan komputer adalah Kumpulan atau beberapa komputer Yang saling terhubung Yang saling terhukum komunikasi Yang saling terkoneksi Dan komputer itu bisa saling Komunikasi Yaitu Definisi dasar Daripada jaringan komputer Nah yang kedua adalah telekomunikasi Nah telekomunikasi ini biasanya identik Dengan komunikasi jarak jauh Dimana Ada beberapa perangkat Yang saling berkomunikasi Yang saling terhubung Nah teknologinya Biasanya kita kenal Ada 1G 2G 3G 4G 5G Nah itu teknologi pada Telekomunikasi Nah Apa sih pelajaran dasar-dasar Jaringan komputer itu Tentu Ber Awal dari Namanya saja Yang mana dasar itu tentu adalah Fundasi Sehingga mata pelajaran ini adalah Mata pelajaran yang berisi Kompetensi-kompetensi yang sangat Mendasar Untuk penguasaan keahlian teknik Jaringan komputer dan telekomunikasi Jadi Fondasi awalnya itu dari sini Apa sih nanti Bull atau Hasilnya akan Dicapai ya Pada pelajaran Nah Tentu Fungsi daripada Melahat pelajaran ini adalah Untuk membekali peserta didik Dengan seperangkat pengetahuan Ya Pengetahuan itu apa Misalnya Apa sih jaringan komputer itu Apa sih telekomunikasi itu Itu yang kita bahas Nah Dan juga keterampilan Nah keterampilan Disini tentu Bagaimana Misalnya melakukan Pengaturan jaringan komputer Peralatan apa saja yang dibutuhkan Untuk Apa Ya istilahnya Membuat sebuah jaringan komputer Yang bisa digunakan Dan juga bagi banyak Cara memanfaatkan Teknologi telekomunikasi Misalnya Untuk keterampilan Dan juga sikap Nah disikap ini tentu Ya sikap kerja Kejujuran Keteritian Ya terus tanggung jawab Nah ini juga Apa Akan belajar Bagaimana Bagaimana Melatih siswa Memiliki sikap-sikap yang Positif Dalam Belajar Nah Harapannya Mata pelajar ini Dapat memberikan Kontribusi Dalam Membentuk Peserta didik Ketika Dia akan Mempelajari Kompetensi Keahlian Di teknik Jaring komputer Ini Di kelas 11 dan 12 Ya tentu Bagaimana Siswa Memiliki Kemampuan Apa Logika Dan juga Computational Thinking Atau Cara berpikir Yang memungkinkan Untuk menguraikan Suatu masalah Menjadi beberapa Bagian yang lebih kecil Dan sederhana Sehingga Bisa diselesaikan Dengan langkah Langkah Sientifik Dalam Menyelesaikan Masalah Tadi Karena Ya pada Asalnya tentu Belajar itu Untuk Mengetahui masalah Dan juga Akan Dapat Menyelesaikannya Nah Lalu Apa sih Tujuan Mata pelajaran Ini Nah disini Tujuan itu Yang pertama adalah Memahami Proses bisnis Di bidang Teknik Jaring komputer Dan Telekomunikasi Nah Jadi Pada awalnya Siswa nanti Akan diberikan Semacam Wawasan Atau pengetahuan Atau bahkan Siswa mencari Mencari wawasan sendiri Apa sih Tujuan Daripada Misalnya Masuk Jurusan Teknik Jaring komputer Terus juga Bisnis apa sih Yang Yang sekiranya Bisa Bisa Dikerjakan Ataupun Bisa Diusahakan Setelah lulus Dari SMK TKJ Karena pada Dasarnya Lulusan SMK Tentu Setelah lulus Itu tidak Hanya Harus Bekerja Tetapi Bisa saja Mereka menjadi Seorang Birausahawan Yang Sukses Tentu Di jurusan Teknik Jaring komputer Ini Siswa Juga Harus Memiliki Wawasan Terkait Dengan Bisnis Yang Akan Dijakannya Kedua Tujuannya Adalah Memahami Wawasan Perkembangan Bidang Teknik Jaring komputer Dan Telekomunikasi Yang Ketiga Memahami Profesi Dan Kebirausahaan Sehingga Siswa Punya Kompetensi Punya Wawasan Kebirausahaan Yang Keempat Memahami Ligit Kerja Pada Bidang Kerjanya Kalau Misalnya Siswa Lulusan SMK Teknik Jaring komputer Yang Mau Bekerja Kira-kira Apa sih Peluang Kerja Yang Bisa Di Peroleh Sehingga Sesuai Dengan Keahlian Yang Dimilikinya Yang Kelima Tentunya Siswa Bisa Menerapkan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Serta Lingkungan Hidup Di Lingkungan Kerjanya Dan Yang Memahami Penerapan Media Dan Jaring komputer Dan Yang Ketujuh Memahami Penggunaan Alat Ukur Dan Teknik Jaring komputer Dan Telekomunikasi Jadi Jadi Matabatir ini Tujuannya Itu Lebih Banyak Memahami Karena Memang Dasar Daripada Komites Itu Memahami Setiap Pengetahuan Atau Keterampilan Yang Nanti Akan Dibajari Lebih Dalam Lagi Nah Adapun Bagaimana Cara Pembelajarannya Ideanya Pembelajarannya Itu Bisa Lakukan Di Kelas Bisa Dibengkel Dilek Atau Membuat Project Sederhana Berinteraksi Dengan Alumni Misalnya Wawancara Wawancara Apa Alumni Yang Sudah Bekerja Alumni SMK Berkunjung Ke Industri Yang Relevan Dan Pencarian Informasi Melalui Media Digital Itu Banyak Sekarang Ini Bisa Di Google Atau Dan Yang Berikutnya Apa Isinya Secara Umum Pada Mata Pelajaran Teknik Jaringan Komputer Dan Telekomunikasi Sekarang Itu Ada Yang Namanya Elemen Elemen Dan Deskripsi Yang Pertama Proses Bisnis Di Bidang Teknik Jaringan Komputer Dan Telekomunikasi Jadi Pada Elemen Ini Harapannya Adalah Siswa Diberikan Semacam Pengetahuan Terkait Dengan Proses Bisnis Teknik Jaringan Komputer Dan Telekomunikasi Jadi Di awal Sudah disampaikan Oh nanti Kalau misalnya Saya lulus SMK Dari Teknik Jaringan Komputer Saya Saya Nanti Kalau Bekerja Ini Yang Bisa Saya Kerjakan Ini Bisnis Misalnya Bisnis Bisa Bisnis Online Bisnis Menjadi Misalnya Apa Tuh Service Laptop Service PC Atau Bisnis Misalnya Di Bidang Jasa Jasa Rental Game Online Ataupun Misalnya Jasa Instalasi Hardware Atau Jasa Instalasi Jaringan Komputer Atau Misalnya IT Support Macem-macem Ini Kalau Kita Bicara Bisnis Nah Yang Berikutnya Adalah Perkembangan Teknologi Di bidang Teknik Jaringan Komputer Nah Ini Tentu Karena Jaringan Komputer Atau Teknologi Serumum Itu Selalu Berkembang Maka Paling Tidak Disini Akan Belajar Bagaimana Mempelajari Perkembangan Teknologi Tadi Misalnya Teknologi Pada Perangkat Jaringan Komputer Dan Telekomunikasi Misalnya Pada Jaringan Telekomunikasi Sudah Memasukkan Tadi Mulai Dari Wanji Generasi Pertama Generasi Kedua Apa Perbedaannya Generasi Ketiga Generasi Keempat Nah Bahkan Sekarang Yang Sudah Mulai Hadir Di Indonesia Itu Teknologi Telekomunikasi 5G Mikro Weveling IP Adres Versi SIG Atau Versi 6 Teknologi Serat Optik Atau Fiber Optik Terkini Sensor IOT Smart Device Smart Home Smart City Computing Cloud Computing Infosional Security Sampai Ke Personal Branding Personal Branding Itu Bagaimana Seseorang Membuat Branding Atau Brand Positif Pada Dirinya Sehingga Bisa Diterima Oleh Masyarakat Luas Melalui Jaringan Internet Nah Ini Tentu Bawasan Wawasan Dilah Yang Diperdukan Saat Ini Sehingga Ketika Lus SMK Siswa Sudah Siap Untuk Menghadapi Persaingan Kerja Persaingan Usaha Dan Juga Pengatuhan Pahan Yang Dibutuhkan Di Jamannya Nah Yang Berikutnya Elemen Profesi Dan Kewirusahaan Atau Job Profile Dan Tekno Furner Bidang Tekno Nah Ini Adalah Profesi Apa Yang Nantinya Apa Bisa Diambil Atau Melih Profesi Dan Kewirusahaan Yang Mampu Membaca Peluang Pasar Sekarang Di Jamannya Apa Yang Bisa Kita Ambil Di Jaman Seperti Ini Sehingga Lulusan SMK Itu Bisa Menjadi Seorang Pengusaha Nah Yang Berikutnya Orientasi Dasar Teknik Jaringan Komputer Dan Orientasi Dasar Ini Meliputi Kegiatan Praktik Singkat Menggunakan Dan Mengkompuk Nah Disini Ini Sudah Sedikit Kompetensi Pada Jaringan Komputer Yaitu Ya Praktik Singkat Menggunakan Dan Ya Misalnya Menggunakan Perhatian Jaringan Komputer Yang Ada Menggunakan Ya Paling Gampangnya Ini Cara Memakai Tangkrimping Gimana Atau Cara Memakai Suite Gimana Atau Cara Apa Mengkompukasi Router Itu Seperti Apa Atau Cara Manageable Suite Itu Bagaimana Itu Pagina Nanti Diperkenalkan Di Kelas 10 Nah Elemen Yang Berikutnya Adalah Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Lingkuan Hidup Dan Budaya Kerja Industri Nah Ini Tentu Sangat Penting Mengingat Bahwa Ketika Kita Akan Bekerja Industri Maka Kita Harus Memperhatikan Keselamatan Dulu Keselamatan Ada Alat Pendidikan Diri Ada Alat Alat Kerja Yang Memang Aman Misalnya Teknik Jaringan Tentu Pasti Ada Listri Ini Tentu Bagaimana Supaya Kita Aman Dari Gangguan Hal Yang Tidak Diinginkan Misalnya Meliputi Penerapan K3LH Budaya Kerja Yang Praktik Cara Kerja Yang Aman Atau Misalnya Duduk Di Depan Komputer Cara Duduk Jarak Pandang Mata Dan Komputer Itu Juga Tentu Harus Diperhatikan Misalnya Penerapan Budaya Kerja Maksudnya Ringkas Rapih Resik Rawat Rajin Ini Juga Tentu Harus Diverhatikan Atau 5R Ringkas Rapih Resik Kerawat Rajin Termasuk Pencegahan Kecelakaan Kerja Nah Ini Juga Harus Dipakai Nah Elemen Yang Dukit Media Dan Jaringan Telekomuneks Nah Jaringan Telekomuneks Itu Ada Medianya Ada Yang Pakai Kabel Ada Yang Tidak Pakai Kabel Nah Ini Juga Tentu Di Kelas Sepuluh Atau Di Pelajar Ini Sedikit Dipelajari Misalnya Meliputi Prinsip Dasar Memberikan Pengalamatan IP4 IP6 TCP IP Network Service Sistem Keamalan Jaringan Sistem Seluler Sistem Mikroweb Sistem Pisat IP Sistem Optik Dan Sistem Wilan Atau Jaringan Nah Yang Elemen Yang Terakhir Adalah Penggunaan Alat Ukur Nah Meliputi Apa Saja Alat Ukur Yang Digunakan Untuk Seluruh Jaringan Komputer Alat Ukur Misalnya Untuk Mengkurang Jaringan Konek Apa Enggak Itu Gampangnya Kabel Tester Atau Mengukur Kecepatan Jaringan Itu Juga Tentu Ada Alat Nah Berikutnya Adalah Setelah Elemen Dan Deskripsi Ada Yang Capaian Pembelajaran Nah Capaian Pembelajarannya Yang Pertama Ada Proses Bisi Dibilang Pembelajaran Pembelajaran Pas Pembelajaran Peserta Didik Mampu Mampu Proses Bisnis Pada Jadi Siswa Paham Proses Bisnis Alur Barang Untuk Bisnis Di Jaringan Komputer Itu Ini Jaringan Komputer Itu Tutup Misalnya Kalau Bisnis Bidang Hardware Tentu Alur Barang Itu Kita Beli Dari Disibutor Dimana Kita Jual Yang Kemana Market Pasal Proses Kita Tahu Yang Membutuhkan Peralatan Ini Siapa Itu Kita Tahu Entah Itu Menggunakan Market Flash Entah Itu Menggunakan Offline Entah Itu Buka Toko Misalnya Ini Paling Tidak Proses Tahu Dulu Mengetahui Dulu Jadi Mengetahui Dulu Nah Yang Berikutnya Perkembangan Teknologi Bidang Nah Untuk Perkembangan Terlulih Pada Pas Ini Peserta Didik Paham Bahwa Teknologi Yang Sekarang Ada Itu Berawal Dari Teknologi Jadul Yang Sekarang Mungkin Tidak Digunakan Contoh Misalnya Pada Teknologi Telekomunikasi Ketika Jaman 3G Misalnya Itu Kita Mendapatkan Kecepatan Internet 1 Mbps Itu Sudah Terkenal Bangan Ketika 4G Kita Penyedia Lain Video Itu Sudah Mungkin Nanti Dengan Teknologi 5G Itu Sudah Berubah Lagi Yang Awalnya Kita Video Bisa Saja Mungkin Kedepan Lancar Di 4K Atau Di Resolusi 1 Apa 38 40 P Atau 4K Tadi Atau Sehingga Smart Device Memahami Smart City Cloud Computing Itu Capan Bajaran Untuk Elemen Berikutnya Yang Ketiga Pada Pas Ini Pesertik Mampu Menjelis Profesinya Profesinya Nanti Menjadi Apa Sih Gitu Kan Apa Kerjaan Yang Yang Bisa Di Dapat Setelah Lurus SMK Jurusan Teknik Jaringan Komputer Dan Telekomunikasi Terus Orientasi Dasar Teknik Jaringan Komputer Dan Teknologi Ini Capainya Peserta Dik Mampu Menggunakan Peratan Teknologi Jadi Paling Tidak Siswa Mampu Menggunakan Peratan Jaringan Komputer Menggunakan Suite Router Manage Suite Itu Bisa Menggunakan Jadi Mungkin Tidak Terlalu Dalam Hanya Mampu Mengoperasikan Oh Ini Ini Cara Setting Sedat Seperti Ini Keselamatan Tidak Siswa Memahami Prosedur Dalam K3LH Prosedur Dalam Pada Darurat Menerapkan Budaya Industri Ringkas Ringkas Rapih Resik Rawat Rajin Tadi Merawat Merawat Peralatan Supaya Tidak Cepet Rusak Berikutnya Untuk Media Dan Media Dan Cepayan Pembelajarannya Cepayan Pembelajarannya Disini Adalah Yang Ditekan Peserta Dedi Mampu Memahami Prinsip Dasar Sistem IP4 Jadi Sekarang Itu Menggunakan Yang Masih Umum Pengalamatan IP address Menggunakan Versi 4 Atau Juga Sedikit Paham Terkait Dengan IP6 Atau IP Versi 6 Terus Juga Ya Paling Tidak Siswa Memahami Sistem Keamanan Jaringan Telekomunikasi Sistem Penggunaan Alat ukur Kalian tidak Siswa Mampu Menggunakan Alat ukur Alat ukur Pada Peralatan Jaringan Komputer Jadi Itu Gambaran Umum Terkait Dengan Mata Pelajaran Dasar Jaringan Komputer Dan Telekomunikasi Ya Sampai Disini dulu Semoga Bisa Dipahami Sampai Ketemu lagi Di video Berikutnya Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Sampai 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 Sampai